Kisah Mualaf Cantik Bahkan, kini dia sudah mengubah penampilannya untuk berhijab. Seperti apa kisahnya? Simak selengkapnya berikut ini. Ayah Fabiola adalah non-muslim yang taat, sementara ibunya adalah seorang muslim. Fabiola sendiri sudah berniat menjadi seorang muslim sejak kecil, tetapi sang ayah tidak setuju dan menginginkan anak-anaknya memeluk agama yang dianut. Akhirnya, Fabiola pun mengikuti perkataan sang ayah dan beribadah bersama. Singkat cerita, kedua orang tuanya bercerai. Fabiola yang sudah duduk di bangku kelas 12 SMA memilih ikut dan mendamping sang ibu. Hingga suatu saat dia meminta uang untuk keperluan acara keagamaannya. Saat itu sang ibu tiba-tiba merasa sedih hingga menangis. Bukan tanpa alasan, ibu Fabiola merasa sedih melihat anak yang dirawat olehnya tidak ada yang mengikut jejaknya sebagai seorang muslimah. Mama itu tanya kayak gini, selama ini yang ngurusin kalian mami, tapi kenapa ya kalian enggak ada yang ikut mami? Sedih banget sih, apalagi di situ berangkatnya mau kegiatan agama. Sedih banget, kata Fabiola sambil berkaca-kaca. Di sisi lain, Fabiola sedang sangat bersemangat dalam beribadah. Tidak jarang dia pun mengikuti berbagai organisasi dan komunitas demi memperdalam ilmu agamanya. Ditambah lagi teman-temannya kerap memperkuat imannya agar tidak berpindah agama. Namun, perasaan dilema dan bimbang tetap saja menghantuinya. Apalagi jika mengingat momen saat sang ibu menangis. Dia pun terus berdoa kepada sang pencipta meminta petunjuk terkait sikap apa yang harus dilakukan menanggapi sang ibu. Hingga suatu saat tiba-tiba hati Fabiola sangat yakin untuk masuk ke agama Islam. Setelah yakin ingin menjadi mu'alaf, Fabiola pun mengutarakan perasaannya kepada sang ibu. Tentu saja ibunya langsung merasa terkejut sekaligus terharu. Tidak lama, Fabiola bersama sang ibu pergi ke Masjid Istiqlal untuk mengucapkan syahadat sesuai keinginan Fabiola. Membaca dua kalimat syahadat di hadapan tiga saksi, Fabiola pun akhirnya resmi menjadi seorang mu'alaf. Meski belum memakai hijab, dia tetap taat menjalani ibadah sholat dan berpuasa. Lebih lanjut, Fabiola menceritakan kisah kelamnya kepada Kofirdaus. Setelah lulus SMA, dia hampir menjadi korban pelecehan seksual, yakni diperkosa oleh temannya sendiri. Mulanya, Oknum tersebut mengaku sedang melakukan penelitian kepada para peminum alkohol. Fabiola yang memang pernah mencicipi minuman tersebut pun mengaku pernah, tetapi hanya sekali, itu pun bersama sang ibu untuk mengobati rasa penasaran saja. Setelah perbincangan itu, sang Oknum justru mengaku berbohong terhadap penelitiannya. Ya, itu hanya alibinya saja agar bisa berbincang dengan Fabiola. Ia pun merasa terkejut dan bingung mendengar pengakuannya. Aku bingung dong ya. Aku pikir fine-fine saja karena namanya penelitian ada banyak topik. Kalau menurut dia topik itu oke, kenapa enggak, ujar Fabiola. Beruntungnya, seorang kerabat telah membebarkan rencana jahat Oknum tersebut. Dikatakan, sang Oknum ingin mengajak Fabiola mabuk hingga akhirnya tertidur bersamanya. Fabiola merasa sangat bersyukur tidak masuk ke perangkap Oknum. Kejadian inilah yang membuat hatinya terketuk untuk berhijab. Jadi aku pikir sudah saatnya untuk menutup aurat sekarang, ucap Fabiola. Sebenarnya Fabiola memang sudah berencana menutup auratnya pada akhir tahun 2020, tetapi karena mengalami kejadian tersebut di pertengahan tahun, ia pun memutuskan untuk segera menutup auratnya dan berhijab. Kebetulan juga, lebaran pada tahun tersebut bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Ini menjadi momen yang tepat untuk mengawali kehidupan baru. Ya sudah akhirnya harus buru-buru deh, dan pas banget di tahun itu pas aku ulang tahun pas lembaran, akhirnya aku berhijab mulai hari itu, ungkap Fabiola. Kini Fabiola pun masih memperdalam agama sebagai seorang muslimah. Selain itu, adik-adik Fabiola juga ikut menjadi seorang walaf mengikuti jejaknya. Meski sempat ditentang oleh sang ayah, Fabiola tetap berpegang tegung untuk menjadi seorang muslimah yang taat mengikuti jejak ibunya. Walah-walah misyawak. Terima kasih telah menonton!